Ketua Parlemen Sri Lanka Mahindaya Pak Abewardana mengatakan bahwa Presiden Gotabaya Raja Paksa telah mengundurkan diri Jum'at 15 Juli 2022. Parlemen akan bersidang Sabtu 16 Juli 2022 untuk memulai proses pemilihan Presiden baru. Proses tersebut ditargetkan selesai dalam 7 hari. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa yang berakhir pada 2024. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa. Presiden terpilih nantinya akan menjalani sisa masa jabatan Raja Paksa.